Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Sambang Pak Ngawe ini termasuk-sambang wilayah perhutani kp Hlawu di SDT Jawa Timur. dua mbak jangan lupa subscribe ya pak ya ini tanggal berapa? tanggal 24-25 tanggal 24-24 kita berkata teman-teman ini tempat 24-24 yang masuk ke wilayah nah ini biasanya dijadikan area untuk foto-foto ya yang ini biasa untuk misi instastory saya sudah kira-kira 20 tahun yang lalu ya terakhir kecil ini 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an waktu itu aku masih SMA kelas pet tahun 2000 itu aku masih kelas 2 SMA dan terakhir lah kalinya aku datang SMA dan kondisinya juga sudah sangat berubah dulu disini masih jalan setapak yang belum tempat wisata tempat wisata modern kalau dulu itu masih tribun sekali warung terakhir tapi di atas sana masih ada warung kecil ini ada Cimartan kan dia pas banget ini dan siapa? di sekitar-sekitar kita ini belum ya ya lah ini ngunggul di kalangan kalau kita sudah tersia tapi ya nih nih ini lah jadi itu sudah sepi sekali waktu itu SMA sudah sepi kebangunan semula yang terbaik ini jalan-jalan setapa? aku malah lagi tapi jalan-jalan ini? belum ngerti dikambil jalan juga balik tanaman-tanaman tanaman alami tanjung tetap agak bersihannya biar alami tetap nastar disini sudah ada yang sulang yang akan ikut dikambil jalan jalan-jalan yang mencobang sepak air tercinya serambang tapi untuk menuju ke sana masih lumayan misalnya ya kira-kira masih sekitar 1 gb untuk pergalanan ke sana kita kejuan haul emang untuk air tercinya serambang tempatan asmara entah istilah dari mana disini dulu pernah ada cerita cerita tentang kisah asmara di lirisan manusia ceritanya dahulu kala itu kala itu yang pasangan yang pasangan disini banyak yang putus banyak yang gak jadi menghujud pelang kenapa alasannya alasannya kenapa kenapa kalau dua insan manusia disini berpasangan baru pasaran akhirnya putus alasannya kenapa karena disini ada cerita sejarahnya ada Jokotarup sama Nawang Sari ceritanya bagaimana tentang Jokotarup dan Nawang Nawang Ulan Nawang Sari Nawang Ulan Nawang Ulan itu Nawang Sari kayak mantan saya suatu daerah itu punya keairi van lokal sendiri punya adat istiadat yang harus kita patuhi peraturannya tapi kalau menurut saya pribadi ya kita kesini kesini kita harus ada etika dan jopan santun karena kita disini itu hidup bergambingan dengan makhluk asat matang jadi kalau kita main kesini yang tak kasat matang itu gak senang ya ya wawah-wawahan mereka cahil kepada kita kita gak tahu ya intanya kita sama-sama toleransi sekali menghormati lah mungkin satu pasangan itu ada uang ya mungkin niatnya kurang baik yang melakukan tindak aksi silah yang melakukan atau yang melanggar norma jadi kita melanggar norma-norma yang tak kasat mata itu lebih lebih berbahaya daripada yang terlihat oke teman-teman kita kembali lagi ke inti dari sebuah perjalanan kita kita sambil menikmati alam disini banyak tanaman-tanaman kesubung kalian tahu sendiri kan kesubung yang biasa dijadikan konten itu si hari gundul yang tadi dibawa jembatan asmara kalau yang ini jembatan sayang udah disayang nanti dibuang maksudnya jembatan asmara jembatan asmara air terjunnya masih 200 meter 200 meter ya lumayan kamera tuh ngerti orangnya hahaha berantik sisiatnya ya udah iya udah nanti sisiatnya lalu gagal fokus gagal fokus kamera masak enak iklan ya mas masak keterang iklan gagal fokus Latilek mutlak ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton